Selamat pagi teman-teman mahasiswa, hari ini adalah pertemuan ketiga di mata kuliah praktik umum programan website ya Dan untuk hari ini kita akan belajar salah satu CSS framework yang paling populer yaitu Bootstrap Nah hingga saat ini, ketika video ini dibuat, si Bootstrap ini sudah sampai versi kelima Nah disini ya, nah hari ini kita akan membuat dan mempelajari dasar-dasar dari Bootstrap sampai kita membuat studi kasus Ini adalah yang akan kita buat, membuat situs homepage dari Bootstrap seperti ini Jadi nanti kita akan gunakan beberapa komponen-komponen yang ada di Bootstrap, nanti kita sedikit modifikasi Dan akhirnya kita akan memiliki tampilan homepage yang cukup menarik ya Jadi untuk latihan saja ya, nanti karena lebih deep lagi akan teman-teman kreasikan sendiri Nah si Bootstrap ini adalah salah satu CSS framework ya, yang sangat populer Nah dia sudah sangat mendukung grid yang responsif Kemudian cara penggunaannya juga mudah, instalasinya juga mudah dan banyak banget Kalau kita cek disini, di dokumentasinya, banyak banget contoh-contoh dokumentasi yang bisa kita gunakan ya Nah ada beberapa komponen nih seperti ini contohnya, di komponennya dia sudah mendukung accordion, alerts gitu ya Ada badge gitu ya, saya contohkan seperti ini gitu ya Jadi kita tinggal pakai-pakai saja ya, dengan Asumsinya adalah teman-teman sudah memahami HTML dan CSS basic ya Jadi kalau setidaknya telah mengetahui dua hal itu, nanti teman-teman mudah untuk mengimplementasikan CSS framework Nah disini ada form gitu ya, ada content, ada layout Nah ini enak banget, lalu bagaimana caranya? Nah kita akan coba dulu belajar dasarnya dulu ya Jadi dasarnya dari si Bootstrap dulu ya Nah setelah dasarnya yang paham, teman-teman nanti kita akan langsung membuat yang ini ya Yang membuat tampilan seperti ini Oke, kita akan buat sebuah folder baru ya Saya berikan nama pelatihan Bootstrap Oke Lalu buka Visual Studio-nya Ya seperti ini ya teman-teman ya Lalu teman-teman open folder atau file add folder to workspace Nah sekarang cari folder latihan Bootstrap Oke, saya add Oke, seperti biasa saya tambahkan sebuah file baru disini adalah index.html ya teman-teman Oke Nah kita buka juga dokumentasi dari Bootstrap itu bagaimana Nah kalau kita coba buka introduction-nya disini Disini ada quick start ya Nah quick start tuh lebih banyak ke dokumentasi cara kita menggunakannya Jadi tinggal kita copy saja ini Ataupun dan juga kita tambahkan javascript-nya Namun si situs ini telah menyediakan starter template ya Jadi sudah disediakan seperti ini Jadi kita tinggal pakai ya Tinggal copy Lalu paste ke sini ya teman-teman ya Lalu kita ctrl V Nah, oke Nah, kemudian kita jalankan live server-nya Kita Karena live server-nya tidak terdetek di sini ya Oke, saya disable dulu ya Lalu reload dulu Oke, setelah reload Kita cari live server lagi di sini Live server Nah, lalu saya enable kembali Oke Nah, kalau tetap mau muncul Ya, harusnya nanti muncul di bawah ya teman-teman ya Di sini nih Nah Ini ya, sudah muncul go live-nya ya Di sini Jadi tinggal di Tekan saja go live Dan dia akan menjalankan ke port 5.000 ya Di sini ya Port 5.500 Oke, saya kecilkan seperti ini Lalu saya juga kecilkan lagi ke sini Nah Ya, ctrl B Ingat ya kemarin untuk shortcut-nya seperti ini Nah Oke Jadi teman-teman Untuk Bootstrap ini Dia Di quick starter-nya Tadi starter kit-nya Kita sudah langsung Disuruh untuk Memasukkan link Bootstrap CSS-nya ya Ini dari sini Jadi kita sudah satu paket Di sini Lalu juga ada dua opsi Untuk menambahkan Javascript-nya Jadi kita bisa Menggabungkan secara langsung Yaitu Bootstrap Bottle.min.js Tapi kalau kita Pengen terpisah Ya Dengan melakukan separasi Kita antara Popper dan Bootstrap.js-nya Kita bisa menggunakan Script ini ya Yang di bawah ya Jadi harus ada Popper-nya dan Bootstrap Yang sudah di Minified Ya, jadi dua Oke, saya pakai ini aja Lalu Saya pindahkan ya Ke sini Di bawah ya Sekarang saya Hello World-nya saya Hilangkan ya Jadi sekarang Teman-teman lihat Tampilan kosong ya Oke Sekarang kita coba Salah satu Ini sudah klik start Sudah ya Kita coba salah satu Komponennya ya Kita klik di sini Cari Docs Lalu cari Komponen ya Di sini ya Ada komponen Oke Ini sudah Cari komponen Komponen yang Akan kita gunakan ya Jadi Kita klik Komponen Kalau diicilkan Mau ya Kita Besarkan sedikit ya Di sini Nah, kita cari yang Komponen Contoh saya akan Mengaplikasikan Alert Alert ya Di sini Alert Misalnya Kita tunggu Nah, jadi muncul Seperti ini Nah, teman-teman ya Jadi Untuk mengaplikasikan Gimana? Tinggal di copy saja Nah, di copy Lalu taruh di dalam Body Ya Di dalam Body Jadi Kalau kita Ini Dia akan Otomatis Seperti ini Tampilannya Nah, kita Nggak usah Mikirin Styling lagi Di CSS Karena Si Bootstrap ini Sudah punya CSS Standar Ya Jadi di sini Sudah ada Class Kalau teman-teman lihat Di sini ada Alert Alert Primary Jadi Karena dia Sudah berbasis Framework Jadi Dia sudah Membuat CSS Sendiri Ya Yaitu CSS untuk Class Alert Dan Alert Primary Contohnya Nah, di mana Dia di Implementasikan Di sini Di Link Href ini Nah, di sini ada Link ya Di sini ada Bootstrap.min.css Jadi kita sudah Tinggal pakai saja Di sini CSS yang ada Jadi Kalau ada pertanyaan Bisa nggak kita Menggunakan CSS Custom sendiri Pak Seperti Pertemuan 1 dan 2 Bisa Kita bisa Kolaborasikan Antara Bootstrap CSS-nya Dan juga Custom CSS Dari kita sendiri Nanti kita Akan Demokan Nah, contoh lain Teman-teman Kita akan Menambahkan Komponen lain Contohnya Ada Button Di sini Ada button Saya Copy saja Di sini Lalu saya Tambahkan Di dalam Body Di sini Maka Di sini juga Akan muncul Button-buttonnya Jadi kita Nggak usah Capek-capek Membuat warna Mendefinisikan Warna Dari setiap Button Rounded Corner-nya Position-nya Dan sebagainya Jadi memang Bootstrap ini Sudah punya Default Default CSS dari Kelas-kelas Yang sudah Didefinisikan Di sini Nah, contoh lain Apa? Card Card ya Di sini ada Card Di sini Di sini saya Coba Tambahkan Nah, nanti Tampilannya Jadi seperti ini Oke, saya Coba Tambahkan Card Di sini Saya paste Di sini Lalu di sini Muncul Seperti ini Nah, ini kalau nggak ada Gambarnya Itu karena Kita tidak Menambahkan image Nah, sebagai contoh Saya tambahkan image Webdesign Contohnya Kalau saya tambahkan Image Dari webdesign ini Saya ambil Misalnya Adalah gambar Ini Gambar Ya Seperti ini ya Contohnya Lalu saya Buka Copy link Adresnya Lalu saya paste Di sini Di dalam search Image Nah, nanti Di sini juga Akan berubah Nah, di sini Harusnya Dia akan Berubah Oke Berarti kita ganti Jangan ya Coba kita Open image Dulu Nah, kita copy Tadi salah copy ya Troll Z Lalu kita paste Oke Jadi tampilannya adalah Card Nah, ini Itu cara Dasar banget Ketika kita ingin Menggunakan Beberapa komponen-komponen Yang ada di Bootstrap ini Contohnya Saya ingin menggunakan Navbar Di sini Di sini ada Navbar Nah, kalau mau Tambahan seperti ini Tinggal copy Nah, misalnya Saya tambahkan Di dalam Atas card tadi ya Saya copy aja Tinggal paste Lalu teman-teman Sudah memiliki Navigation bar Di sini Ya, sangat menarik ya Sangat mudah Diimplementasikan Lalu dia juga Mendukung beberapa Komponen-komponen Nah, yang penting-penting nih Seperti Contohnya adalah Kita bisa menggunakan Form Nah, kita contohkan Kita menggunakan Form di sini Ada Form control Contohnya Nah, ini Form standar ya Ada Disuruh masukkan Email address Dan text area Contohnya Seperti ini Saya copy Nah, saya kecilkan dulu Seperti ini Lalu di bawah Navigation Saya tambahkan Form Control ya Disini Nah, kita juga sudah memilih Form Nah, ini cukup mudah banget Kita mengaplikasikan Si bootstrap ini Nah Untuk komponen-komponen lain Juga bisa kita gunakan Nah, yang penting Teman-teman paham Adalah Konsep-konsepnya Jadi, tinggal Pakai konten-konten Yang ada disini Tinggal di copy paste saja Nah, hal yang menarik adalah Disini ada Layout ya Jadi Ada beberapa Layout yang bisa kita implementasikan Jadi, nanti Kelasnya adalah layout tersebut Contohnya disini Ada container Ya, container Kemarin kita telah belajar Container juga Bagaimana kita Menggunakan container Nah Kemarin ingat Kalau titik adalah Kelas Ya Jadi, kalau Kelasnya container Maka Pada device yang extra small Yaitu kurang dari 576 pixel disini Dia akan Menjadi 100% width-nya Jadi, full Nah, kalau lebih dari 576 Dia akan menjadi 540 pixel Ketika Device-nya lebih dari 768 Jadi, 720 pixel Ketika Lebih dari 962 pixel Maka ini Dan seterusnya Jadi, kelas-kelas ini Bisa kita gunakan Dengan mudah Nah, ini yang menarik Dan sering kita pakai Adalah Container fluid Atau full width Jadi, 100% Semua width-nya Nah, cara menggunanya Gimana Untuk layout-layout ini Nah, tinggal kita Gunakan div saja Lalu, kelasnya adalah Nama kelas Si Pushrap-nya Nah, contohnya Kelasnya adalah Container Nah, disini Container ya Titik ya Karena kelas adalah titik Jadi, kita gunakan Kelas sama dengan Container Nah, kalau ingin Full width bagaimana? Jadi, kalau mau Full width Tinggal Container strip Fluid Nah, gitu Nah, untuk Container ini Sudah sangat mendukung Responsifitas Si Device-nya Jadi, kita tinggal Pakai saja Kita tinggal Definisikan Mau menggunakan Container yang mana Jadi, kita bisa Sesuaikan Device-nya yang mana Nah, bootstrap juga Sudah mendukung Grid Ya, grid system Sebagai contoh Kita ingin membuat Tiga kolom Nah, kalau kemarin Kita capek-capek Membagi Menjadi dua buah Kolom Dengan membagi Dengan persentase ya Misalnya, 50% 50%, gitu ya Nah, sekarang si Bootstrap ini Sudah sangat Diuntungkan kita Dengan cara Kita tinggal Manggil row Saja Ya, lalu Kita bisa menggunakan Call small Ya, nah Kalau mau tiga kolom Yang sama besarnya Kita tinggal Panggil Kelas Call SM Nah Selain itu Juga banyak Beberapa opsi-opsi nih Nah, opsi-opsi Seperti Contohnya Seperti berikut Nah, kolom Contohnya Kalau kita kolom Di sini Kolomnya bagi dua Row Tinggal dibagi kolom Saja Seperti ini Kolom juga bisa Ya Oke Nah, dengan Dengan hal-hal ini Juga sama ya Karena Basisnya Bootstrap adalah 12 Ketika kita Menggunakan kolom Tinggal Kita sesuaikan saja Misalnya Kol 6 Sama kol 5 11 ya Lebih Satu Yang penting Jangan Lebih dari 12 Ini adalah kolom-kolomnya Nah, sebagai contoh Ini ada kolom 8 Dan kolom 4 Maksudnya adalah Karena bootstrap itu Totalnya Ada 12 Jadi Kalau selama Dia memenuhi 12 Maka dia akan Berada Menjadi sebuah kolom Nah, kalau misalnya ini lebih Lebih dari 12 Nah, ini kol 8 Kol 6 Maka kol yang 6 tadi Nanti akan turun ke bawah Gitu ya Nah, ini beberapa Contoh-contoh layout Yang bisa kita gunakan Nah, teman-teman Nanti tinggal dicoba-coba saja Konsep grid yang ada Di bootstrap Nah, ini ya Kalau mau bikin 3 kolom 4 kolom Ini sudah disediakan semua Ini sangat Sangat mudah Gitu ya Nah Oke Ada juga alignment Nah Hal ini tidak bisa Saya bahas Satu-satu ya Teman-teman Teman-teman tinggal Coba-coba saja Kegunaan dari bootstrap ini Sangat mudah Nah Ada juga beberapa Contoh-contoh lain Nah, contohnya adalah Utilities disini ya Misalnya ada Margin, padding Gitu juga Sudah disediakan disini Sudah disupport Gitu Lalu ada helper Ini ada position Sama juga ya Kayak CSS Umum Nah, namanya framework Jadi Kita sudah dibantu Sama mereka Sudah mudah banget Penggunaannya Kita tinggal Pakai saja Ya Di sana ya Oke ya Teman-teman ya Kita akan Kita akan membuat Sebuah Study case saja Ya Jadi Seperti ini ya Teman-teman ya Jadi Kita akan buat Tampilan Next Clicks Kita akan Buat custom Situs Website Sederhana Seperti ini Menggunakan Bootstrap Nah, jadi Tidak menggunakan HTML CSS Kayak kemarin lagi ya Tapi kita Menggunakan Bootstrap Nah, ini Contohnya kalau dikecilkan Dia akan mengikuti nih Responsive Gitu ya Nah, ini enak banget ya Caranya ya Oke, kita Balik lagi disini Jadi Yang file yang tadi Saya kosongkan Lalu di dalam folder Latin Bootstrap Saya buat Satu folder lagi Yaitu image Dan CSS ya Seperti Biasa ya CSS Lalu di CSS Saya berikan Sebuah file Yaitu Stealth Stealth.css Oke Oke, ini indiknya sudah Ya, tinggal kita Tambahkan Quickstartnya Ya, di Docks ya Di Docks Kita tambahkan Quickstart Nah, starternya Starter templatenya Oke, kita Copy ya Starter templatenya Saya copy Saya paste disini Jadi, sekarang Kita telah memiliki Hello World Disini Oke, Hello Worldnya Saya hapus Oke Nah, langkah pertama Ketika kita ingin Membuat Tampil sepertinya Adalah membuat Navigation ya Navbar ya Seperti ini Kalau kita besarkan sedikit Nah, dia akan Menjadi Sebuah Tampilannya yang keren ya Disini ya Kita lihat Disini Ada warna agak gelap Disini Lalu disini ada Menunya Nah, sekarang Kita tambahkan Cari dulu Komponennya Nah, komponennya Adalah Komponen Untuk membuat Navigation menu Jadi, di komponen Lalu kita cari Disini ada Navbar Oke, disini Navbar Kita cari Yang Mendekati Tadi ya Mungkin Kita pakai Ini kali ya Oke, kita copy Kita paste Disini ya Di bawah body Ya Navbarnya Oke Nah, biar enak Kita kasih komentar ya Navigation Ya, kasih komentar Kita Seperti ini Nah, disini Nah, sekarang kita sudah memiliki Navbar Ya, disini Oke Tinggal kita tambahkan logo Nah, ini logonya Bebas ya teman-teman ya Tidak harus mirip dengan ini Tapi saya ambil dari Google Yaitu logo YouTube Nah, oleh karena itu Saya copy dulu ya Disini taruh di Folder image Ya, logo YouTube-nya Oke Nah, drag drop ya Disini Saya punya Logo YouTube Nah, disini Oke Nah Logo YouTube itu Biar Muncul Seperti ini Ya, teman-teman Nah, nanti biar disini Diganti logo YouTube Oke Saya Kecilkan Dia berada di dalam Menggantikan si Navbar ini ya Jadi, kita ganti Navbarnya Kita ubah Ctrl-B dulu ya Biar Kebaca Nah, saya tambahkan Nah, saya tambahkan Navbar-nya Nah, navbar-nya adalah Berupa logo ya Berupa logo Jadi, A-class Navbar brand Href-nya seperti itu Nah, saya tambahkan logo disini Nah, image Pak image ya Image Source Nah, source-nya adalah Dari folder image Lalu saya ambil logo tadi Oke Lalu logo Biasa akan pakai alt Nah, untuk Kemudahan search engine ya Lalu, untuk Width-nya saya Set 100 gitu ya Nah, seperti itu Lalu Class-nya Mungkin saya ambil dari sini aja Disini ada Navbar yang pakai image Disini, kalau nggak salah ya Disini ada Nah, ini Ini navbar dengan image Berarti tinggal kita Tentukan gitu ya Kita tentukan Ini Class-nya ya Class-nya pakai ini Tinggal copy saja Ctrl-C Lalu Saya pasta disini ya Nah, seperti ini Kita cek Nah, sekarang kita sudah Memiliki tampilan seperti ini Oke Oke, seperti ini Sepertinya ini ada Sedikit perbedaan ya Jadi, kita nggak pakai Navbar yang Expand Oke Kita tetap Nggak pakai yang Container fluid ya Karena kalau container fluid Dia akan Full gitu ya Nah Coba Nah, ini masih Seperti ini ya Oke Saya ganti Jangan container fluid Oh Oh, dia karena belum ditutup Jadi, image-nya harus ditutup dulu Sorry Oke Image-nya harus ditutup Nah, kalau ditutup benar ya Oke Jadi, kalau seperti ini Dia terlalu mepet samping Saya pengen pakai yang Tidak terlalu mepet Nah, kalau mepet kan Berarti dia pakai Container fluid ya Teman-teman ya Kalau kita scroll disini Dia masih pakai container fluid Ingat tadi Container fluid itu berarti Containernya full width 100% Tapi, kalau container dia Akan lebih Mengecil Oke Kalau Tadi kita coba lihat Konsep container ya Disini ada Layout Nah, ini container Nah, kalau kita pakai container Nah, kita mengikuti disini Jadi, kalau kita ada face-nya Laptop nih Berarti 960 pixel jadi lebarnya Seperti ini ya Oke Nah, kita tambahkan juga Disini Di bawah Image logonya Disini Saya berikan Next click Contohnya Next click Bukan Netflix ya Tapi next click Oke Saya format Oke Seperti ini Biar rapi ya Nah, sekarang sudah ada Logo seperti itu Oke Sekarang mungkin Saya tambahkan agar lebih tebal lagi Nah, ini menarik juga Jadi, kalau kita Menggunakan bootstrap pun Kita pasti bisa melakukan Inject ya Melakukan inject Yaitu Menambahkan CSS gitu CSS Di dalam Framework ini Gak apa-apa ya Selama Kita bisa Menggabungkan HTML CSS Secara eksternal Internal Dan juga Bantuan dari Si bootstrap Contohnya Contohnya Disini Saya tambahkan Inline CSS Itu Menggunakan font line Yaitu Font weightnya Menggunakan bold Ya Nah, jadi Saya sudah Menambahkan Ketebalan sedikit Nah, karena Saya contoh Disini adalah Gelap Gelap Jadi, saya akan Gelapkan Menariknya Kita sudah Si bootstrap ini Sudah mendukung Navigasi Yang Ini ya Teman-teman ya Komponen Nah, mana Komponen ya Komponen Oke, saya Besarkan Kalau kecil ya Gak kebaca Sorry Jadi Ya Ya Jadi, saya Lihat dulu Oke Komponen Navigasi ya Tadi ya Nav Navbar Dia juga Bisa Berubah warna Jadi Dark ya Lebih gelap Kalau kita Scroll ke bawah Disini Ada Jenis-jenis Warna Nah Color Schemenya Jadi, ada Skema warna Secara default Si bootstrap ini Mendukung warna Dark Ya Disini Dark Primary Dan Light ya Nah, karena kita Mau menggunakan Dark disini Jadi, tinggal kita Copy sini aja Kelasnya Nah, kita Kelasnya tinggal copy Kita Ctrl-C Nah, saya gunakan Disini Nah Disini Oke Nah, ini sudah jadi Dark Oke Ya Nah, oh Sorry, sorry Ini salah Nah, ini yang Darknya itu Dari sini ya Nah, barlightnya Pglightnya Kita ganti Jadi Kita buang Seperti ini Oke Saya kutip Oke Nah, sekarang sudah Dark ya Tapi, kalau kita Cek disini Nah, menu-menu yang Di atas ini Sudah muncul ya Teman-teman ya Nah Oke Sudah Ada logonya Ada Logo textnya Ada menu-menunya Gitu ya Tinggal kita Rubah-rubah jajah Misalnya seperti ini Ada about us Over service Itu Kita tinggal Rubah ya Tinggal Rubah Ya, rubahnya Dimana? Disini Nah, ini ada home Misalnya ini linknya Diganti About us Oke Kalau kita cek disini Nah, kita udah rubah ya Jadi about us Misalnya Dropdown-nya jadi Our services Gitu ya Nah, sekarang udah Nah, ini ada Our services disini ya Nah, oke Nah, ini yang disabled-nya Mungkin kita Enable-kan Nah, disini ada yang disable ya Nah, ini disable Kita enable-kan Jadi Linknya di Hilangkan ya Di hilangkan Jadi dia sekarang Aktif Oke Nah, tombol search-nya Jangan warna hijau Jadi Kita mau ganti Class button-nya Nah, si Bootstrap ini Juga mendukung tadi kan ya Ada Ada Button Yang didukung Misalnya button Kita cari button disini Nah, button ini kan ada warna-warna banyaknya Nah, sekarang saya pengen warna danger ini Jadi tinggal pakai yang Kelas BTN-BTN Danger Saya copy Lalu Saya ganti dengan Bukan Outland Success Tapi Ganti dengan BTN-BTN Danger Nah, sekarang teman-teman Kalau klik disini Dia sudah rubah warna Jadi Warnanya adalah BTN Danger Nah, ini cukup Mudah ya Oke Untuk navigasinya kita sudah beres Cepat sekali ya Nah, sekarang kita tambahkan Apa Disini Disini ada Slashow Nih Nah, oke Kita kasih Tambahan Slashow Ya, kalau kita besarkan Nah, disini ada Slashow Oke Sip Oke, Slashow-nya Kita Cara menggunakannya adalah Kita cari Bisa juga cari disini Kalau untuk Slashow seperti itu Kita pakai yang namanya Carousel Oke Carousel ya Namanya Carousel Oke Karena disini sudah muncul Carousel Contohnya Nah, ini ada How it works Kita Contohkan Kita bisa pilih Contoh-contoh yang sudah Disediakan disini Tapi karena tadi kita ada Text-nya ya Text-nya Berarti kita cari yang Kita coba Besarkan dulu ya Kita besarkan Kita cari yang ada Text-nya Ada caption-nya Jadi pakai ini Bisa Atau pakai yang Ini ya Pakai yang With caption Oke Tinggal copy Nah, tinggal copy Lalu kita Paste Di bawah Navigasi Saya berikan Komentar Yaitu Slider Nah, saya tambahkan Slider ya Oke Nah, biar mudah Saya pakai section Untuk Memisahkan Antara beberapa Konten Nah, di dalam section ini Saya tambahkan Ini ya Paste yang tadi Yang saya copy gitu ya Disini Saya format dulu Sebentar Kalau kita cek Nah, disini Kita Gambarnya tidak ada Jadi kita membutuhkan Shorts Nah, karena disini ada Shorts EMJSFC Berarti kita butuh Shorts Nah, kita bisa gunakan Gambar-gambar Nah, gambar-gambarnya Bisa Un Pakai situs Ini ya Unsplash Nah, kita juga bisa Pakai situs Yang namanya Unsplash Situs Unsplash Nah, disini Misalnya Bebas ya Misalnya movie Gitu Saya ambil Gambar apa ya Ini aja Contohnya ya Satu Saya lihat Linknya Oke Ini linknya Nah, ini saya copy Saya pindahkan ke sini ya Nah Oke, kita lihat Sudah ada perubahan Atau belum Nah, sekarang Nah, sekarang Sudah punya slider Ya, disini Cuma yang nomor 2 itu Kosong ya Disini tidak ada Slidernya Jadi kita tambahkan Gambar-gambar lain nih Selain Ini Hanya Kita tambahkan Gambar Oh Movie ya Tadi ya Move Atau mungkin Kita butuh Gambar yang agak gelap Gagelap sedikit Boleh lah Ini Contohnya Oke, ini Situs Unsplash ini Memang kita Bisa gunakan Karena dia Open source Yang penting kita Menyebutkan Nama situsnya Ketika nanti kita Gunakan sebagai Dummy project ya Nah, yang kedua Slidernya saya pasta disini Lalu untuk yang ketiga Saya tambahkan Kembali Gambar lain ya Contohnya saya menggunakan Gambar Bebas ya Tidak harus sama dengan saya Teman-teman Mengikuti saja Sesuai dengan Kebutuhan kalian ya Contohnya saya ambil Gambar ini aja deh Gambar ini ya Saya open Image in new tab Disini ya Saya copy Ctrl C Lalu saya pindahkan Kesini Saya paste Lalu saya tambahkan Di source nya Oke ya Sudah ya Oke Saya tutup ya Biar tidak berat Situsnya Karena dia akan Nge-load ya Jadi situsnya adalah Unsplash Unsplash.com Oke Kalau kita lihat Disini sudah ada Perbedaan Nah ya Sudah ada Slider nya ya Kita bisa gunakan Nah slider nya Mengikuti ya Disini ya Mengikuti Mengikuti Oke Kita akan modifikasi ini Biar lebih besar Karena sebagai contoh Disini dia Besar ya Disini Oke Kita berarti butuh Custom font ya Custom font Kalau custom font Kita pakai apa Kemarin ya Kemarin kita pakai Google font Google font Nah google font Teman-teman Silahkan cari Font sesuai dengan Selera kalian Tapi untuk Lat ini Saya menggunakan Font Monserat Nah ini pakai Monserat Dia memiliki 18 style Disini Saya kemudian Select semua Ini sudah Select 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 Jadi saya ambil Semua styling Jenis-jenis Font Dari Monserat Yang sudah disediakan Oleh Saya gunakan Seleksi 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 Semuanya Saya seleksi Tanpa Terkecuali Oke Kalau sudah Nah ini muncul Di sebelah Sidebar kanan Nah ini ada link Nah ini Nah tinggal di Copy saja Teman-teman Tinggal di Copy saja Caranya adalah Kita block Sampai bawah Sini Ctrl C Lalu Tinggal tempatkan Di sini Di Di atas Title ya Nah yang penting Masih di dalam Head Lalu saya paste Sekarang saya Sudah memiliki Font Nah Cuman Kita harus Definisikan dulu Ya Definisikan di Style CSS nya Jadi Di sini Saya harus Memanggil CSS yang Mendukung font Tadi Oke saya Buat reset CSS dulu Pakai Bintang Margin nya 0 Oke ya Lalu Padding nya Juga 0 Nah Box sizing Ini adalah Border box Nah di sini Teman-teman Untuk Body Body Kita gunakan Font yang telah Kita download Tadi Jadi Menggunakan Font family Ini Montserrat Tinggal di Copy Paste Oke Nah sekarang Kita cek Di sini Di sini Font nya masih sama Kenapa masih sama Karena Kita Belum Mengintegrasikan CSS tadi Belum Mengintegrasikan CSS Dari si Google Style CSS nya Jadi tinggal Link Href Nama Folder nya Lalu Style.css Oke Tipenya adalah Text Atau CSS Lalu Rel nya Sama dengan Style Shift Oke Kita tutup Oke Sekarang kita lihat Nah ini sudah Berubah menjadi Ini Tapi biar lebih Enak Teman-teman bisa Melihat Perbedaannya Jadi di Style CSS Ini Akan saya Buat Caption nya Naik ke atas Caption nya Naik ke atas Oleh karena itu Saya akan Tambahkan Beberapa Ini ya Beberapa Custom Custom Dari si Caption nya Jadi Saya akan Tambahkan Yaitu Satu Class Center Caption Oke Center Caption Saya copy Saya juga Samakan ya Di sini Untuk Caption Caption yang lain Samakan lagi Samakan lagi Oke Ini belum Berefek ya Di sini ya Teman-teman ya Belum Berefek Tinggal Ditaruh Di sini ya Di CSS nya Tinggal Saya kasih Center Caption nya Di bawah Body Jadi Dot Center Caption Karena tadi Nama kelas Center Caption Lalu saya kasih Top nya 30% Jadi Dia akan Berada di atas Dia naik Tadinya di bawah Dia naik Oke Terus Sekarang Untuk Hike nya Saya buat auto Dan Max Hike Max Hike nya adalah 120 pixel Oke Jadi 120 pixel Sekarang kita sudah memilih Posisi yang bagus Di sini Nah Kalau kita cek Di sini Dia Font nya lebih besar Lebih besar Dan di bawahnya ada Button Oke Jadi Kita buka yang Index Oke Sekarang Mungkin kita Ketambahkan untuk H5 nya Ya H5 nya Oke H5 nya kita Rubah jadi Tambahkan kelas Ketambahkan kelas lagi Ya Saya tambahkan kelas Contohnya adalah BigText Oke BigText Saya tambahkan Kelas yang sama Untuk Slider-slider lain Ya Di sini Oke Di sini juga sama Oke Jadi kita tinggal Sesuaikan Di sini Dot Big Text Ya Saya tambahkan Nah Ini font family nya adalah Sesuai dengan Yang tadi Nah Kalau kita sudah Menggunakan Font family Di body Jadi kita tidak usah Nah Kita tinggal Kasih Warna Saja Yaitu Bent Ya Tinggal Font Size Tinggal ukurannya Kita besarkan Besarkan Misalnya 36 poin Oke Oke Di sini Kalau kita coba Lihat Di sini Nah ini sudah Besar Sedikit besar Namun Dia kurang tebal Jadi saya tambahkan Wake nya Font Wake Nah Font wake nya Misalnya 900 Ya Tebalnya Saya tebalkan Sedikit Oke Sekarang teman-teman Sudah memiliki Ini ya Tuh Lebih tebal Kalau kita Pindahkan Nah yang lain Juga tebal Sama ya Oke Kemudian kita Tambahkan button Di sini ya Ada Button Watch now Oke Kita tinggal Cari Button aja Di sini Warna yang Warna merah Jadi saya pakai Yang danger Oke Berarti ini Saya copy Saya taruh Di Bawah Saya taruh Di bawah Slidenya ya Di bawah Ini Oke Control V Control V Lalu Di sini juga sama Ya jadi di setiap Slider Nanti Kita tambahkan button Nah seperti ini Oke Nah Sip Kemudian Ini jangan danger ya Tapi Watch now Watch now Oke Saya ganti Watch now Sama Ini juga Saya ganti dengan Watch now Sip Nah untuk ini ya Konten captionnya Teman-teman boleh Samakan dengan ini Contohnya adalah Yang pertama adalah Enjoy on Your TV ya Di sini Misalnya saya ganti Di sini Enjoy on Your TV Lalu Yang nomor 2 Di sini ada Unlimited Movies ya Saya juga Sesuaikan Di sini Yang nomor 2 Saya paste ya Lalu yang ketiga adalah Download Your show to Watch offline Saya copy Saya copy juga Saya pindahkan ke Sini Yang slide Ke 3 Oke Oke Kita reload ya Nah kita reload Nah sekarang teman-teman sudah melihat Ada Ada konten yang lebih Baik ya Lebih Panjang ya Sekarangnya Oke Kita sudah memiliki Navigation Kita juga sudah memiliki Slideshow ya Slider ya Oke Oke Kita sudah memiliki Ini Lalu Kita kecilkan Nah di sini Pakai Seksennya saya kecilkan Di sini Oke Oke Lalu kita juga Bisa melihat Di sini setelah ada slider Ada garis Abu-abu ya Di sini ya Jadi dia Spacer ya Spacer Jadi kayak Pembatas gitu Nah kita tambahkan Di sini Spacer Ya ini Spacernya Saya berikan Komentar Lalu Saya buat Sebuah Kelas ya Oke Caranya yang lebih enak Betul div Spacer Gini aja Kalau kita enter Di sini kita akan Memiliki Kelas Div yang memiliki Kelas Yaitu Spacer Lalu Saya tambahkan Di sini Spacernya Yaitu Dot Spacer Oke Saya berikan Hike Hike Saya buat 10px Lalu Apa nih Background ya Background Colournya Adalah Warnanya Sedikit abu-abu Di sini kita cari Warna yang Sedikit abu-abu Ngedim Grey Contohnya Oke Di sini sudah ada Dim Grey Kita cek di sini Nah Sudah ada Di sini Sudah ada Spacer ya Teman-teman ya Spacer untuk Pembatas Oke Setelah Spacer Ada dua Ada dua Kolom Di sini ya Kolom untuk Text dan Kolom untuk Image Nah Backgroundnya Warna hitam Jadi kita Tambahkan Di bawah Spacer Ini Saya tambahkan Section Oke Section Nah Sectionnya adalah Kita akan Tambahkan Satu Container Yang berwarna Hitam Tentunya Itu Kalau mau Full Berarti Container Fluid Container Ya Container Fluid Oke Nah Di dalamnya Juga saya Tambahkan Container Yaitu Oke Nah Di dalam Container Juga saya Tambahkan Row Oke Karena Ananya dua kolom Jadi saya pakai Row Ini fluid Lalu yang fluid Saya berikan Style Kelas Di dalam Kelasnya Misalnya Ini adalah Two box Misalnya Dua box Oke Lalu saya buat Style Di sini Dua box Two box Two box Saya berikan Styling Di sini Jadi Stylingnya apa Stylingnya adalah Agar kita Memiliki Contohnya Kalau kita lihat Di sini ada Padding Antara ini Jadi kita butuh Padding Atau Spacing Mungkin saya berikan Background color dulu Karena hitam Background Colurnya Black Karena Kita membutuhkan Background hitam Secara full Full width Tadinya Lalu Untuk padding Topnya Saya buat 50 pixel Dan Padding bottomnya Saya buat 50 pixel Juga Oke Oke ya Seperti ini Lalu kita cek Di sini Nah sekarang Sudah ada Space Gini Tinggal kita Isi kontennya Saja Isi kontennya Adalah Ada H1 Ada Paragraph Dan ada gambar Nah gambar ini Dari mana teman-teman Nah boleh cari di sini ya Di Situs Undraw.co Garis miring search Nah saya cari Di sini adalah Movie Nah di sini teman-teman Bisa ambil Beberapa Gambar Untuk warnanya Juga bisa sesuaikan Misalnya warnanya Ganti jadi biru Seperti ini Bisa diambil ya Oke contoh Saya mengambil Gambar ini Tinggal di download Ya Saya Berikan Di Saya taruh Di latihan Bootstrap Lalu image Nah ini ya Formatnya SVG Lalu saya berikan Nama Movie.svg Lalu Yang kedua Adalah Saya juga akan Menambahkan gambar ini Ya Saya selalu Saya download lagi Dan saya berikan Nama adalah Download Download.svg Nah sekarang teman-teman Di dalam Image kalian Sudah memiliki Dua buah SVG Ya file SVG ini lebih enteng Daripada file NG Yaitu movie SVG dan Download.svg Sebenarnya dia Bentuknya kode Tapi kalau ditampilkan Di browser Dia akan menjadi File Berbentuk gambar Oke Sekarang Kita lanjutkan Disini Jadi Kita tambahkan Ini dulu ya Text ini Oke Jadi di dalam Row Karena dia Bentuknya Dua kolom Saya cukup Pakai Col.sm Ya Nah Karena tadi Teman-teman lihat Kelasnya pakai Col.sm Col.sm ini Metadatanya Si bootstrap Jadi kita tinggal pakai Tiff.col.sm Ini Nas Nah Yang pertama adalah Kita tambahkan H1 ya Mungkin ya H1 Apa nih tadi ya Ada Enjoy Your TV Contohnya Oke Saya tambahkan H1nya Enjoy Your TV Lalu untuk Paragraphnya Adalah Ini ya Saya copy Dari sini Lalu Saya Tampilkan Disini Oke Kalau kita cek Disini Udah Ada Seperti ini ya Tinggal kita kasih style Biar lebih Menariknya Lalu Disamping kanan Karena disini ada gambar Berarti Yang sebelah kanannya Adalah Gambar Jadi Kita tinggal copy saja Ini dari sini Nah ini Oke Tinggal copy Lalu Ini bukan Dick ya Tapi Diff Diff Nah ini jangan sampai salah Diff ya Diff ya Bukan Diff Oke ya Yang disini Saya ganti Dengan cara Memanggil Gambar Gambarnya adalah Dari folder image Lalu yang movie SVG Nah sekarang Kelasnya Saya buat Fluid ya Image Fluid Kalau image fluid Jadi gambarnya nanti Akan responsif Kalau di bootstrap Dia akan mengikuti Ukuran device Nah untuk style-nya Saya kasih padding Biar agak Lebih Masuk gitu ya Paddingnya Saya buat Berapa nih 100 pixel ya Mungkin Oke Kalau kita cek Disini Nah ini Sudah ada gambar Oke Tinggal styling Ininya saja Yang enjoy TV-nya Saya styling Nah ini disininya Harus di styling Cara styling-nya adalah Kita tambahkan Satu Apa nih Apa ya Satu buah Satu buah Satu buah styling baru Ya mungkin ya Karena Kita belum ini Oke Kita coba Tambahkan disini Mungkin Kelas ya Center disk Center disk Lalu saya tambahkan Disini Center disk Oke Center disk Oke Nah untuk si center disk ini Dot Center Disk Oke Nah center disk Ini berarti Align self-nya Saya buat center Nah Gunanya Align self Itu apa sih Nah ini Dia jadi Langsung Di bawah tengah ya Kalau di atas tadi Tidak pakai Align self ya Jadi sekarang kita sudah pakai Align self disini ya Oke Lalu untuk si Center disini Saya berikan warna Colournya adalah White Oke Nah sudah Semuanya sudah white ya Ya disini Lalu untuk font size Nya 18 Point Oke Font size Font size Adalah 18 Point Oke Nah sekarang tinggal Kita ganti yang H1 nya ya Mungkin ya Jadi kalau Karena ini Lebih ini Lebih Besar Lebih besar Tapi mungkin Sebesar ini Mungkin ya Jadi saya tambahkan Tadi juga Saya samakan Kalau disini Apa tadi ya Kelasnya Adalah Oke ini Jangan lupa ditutup Ya teman-teman ya Nah ini Kelasnya adalah Kelasnya Kalau saya Buat tadi Dislider Itu Big text Oke Saya pakai Big text Saya samakan Disini juga Big text Saya sesuaikan Dengan Yang ada Ya Ya Beginilah Oke Dari kayaknya 18 Kebesaran ya Teman-teman ya Begini ini Jangan 18 Tapi 16 16 point Oke Sip Nah Oke Sip Ya Sip Sudah Sudah ada Selambaran Sini sudah ada Tinggal bikin Ini lagi Jadi tinggal di copy saja Ya Untuk spacernya Spacernya Saya copy Ini kecilkan Nah ini Spacernya saya copy Saya taruh disini Oke Sekarang Sudah ada Spacer baru Di bawah Enjoy On your TV Oke Sekarang tinggal Dibalik saja Posisinya Ini mudah ya Tinggal di Copy yang Ini Saya copy double Saya paste ke bawah Nah Ini ada dua Tinggal dipindahkan Tinggal di Tuker posisinya Jadi yang Center disini Ya Tinggal dikasih Nah Tinggal di X Lalu ditaruh disini Oke Nah Tinggal kita ganti Nah ini Nanti gambarnya Ya Karena disini Saya memiliki Nomor lain Yaitu download SVG Oke Jadi saya tinggal Ganti disini Jadi tinggal Ganti Bukan Novi SVG Tapi Download Download SVG Oke Nah Gambarnya sudah Beda Tinggal diganti Textnya Tinggal diganti Textnya Tinggal diganti Ini Control C Lalu Ini bukan Android TV lagi Tapi ganti Jadi disini Juga diganti Yang bawahnya Oke Kalau kita cek Kita sudah Membuat Konten Seperti ini Mudah Cepat ya Cepat sekali kita membuat Tampilan seperti ini Oke Selanjutnya adalah Kita tambahkan Popular Movies Disini Nah Kita kalau di Bootstrap Kita bisa menggunakan Card Ada Card Disini Namun Sebelum kita Tambahkan Card Gambar-gambar Seperti ini Atau mungkin Seperti ini Nah Ini banyak banget Jenis-jenis Card Kita bisa Implementasikan Salah satunya Spacernya Sudah saya Implementasikan Tadi ya Jadi saya akan Tambahkan Card Yang Untuk Tiga kolom Jadi Card Yang Untuk Tiga kolom Mungkin Kalau kita Cek Dari gambar ini Card Title Yang ada Alas Update-nya Berarti Kita ambil Yang Cari-cari Dulu ya Teman-teman ya Cari-cari Yang cocok Nah Mungkin Ini ya Image Caps Oke Kita pakai Ini dulu Namun Kalau kita Lihat disini Disini Ada popular movies Dan Ada text Keterangan Gitu ya Jadi Saya buat Itu dulu Oke Sectionnya Saya tutup Ya Saya tutup Di bawah Spacer ini Saya tambahkan Section lagi Section Untuk Membedakan Nah disini Saya berikan Nama apa nih Popular ya Popular Movies Popular movies Nah disini Saya teman-teman Kita tambahkan Yang tadi ya Yang Mana nih Card MB3 Disini ada Card MB3 Jadi ada Card MB3 Saya copy aja Disini saya paste Oke Karena dia sama ya Saya Hapus dulu ya Satu Nah untuk gambarnya Mungkin kita bisa Ngambil gambar yang Sama aja ya Yang tadi ya Yang di Slider Contohnya Yang ini Oke Saya ambil Yang ini aja lah ya Biar samaan Nggak usah capek-capek Nyari lagi Nah saya Tambahkan disini Oke Kita coba lihat Hasilnya dulu Oke Disini Ya Sudah ada gambar Sudah ada textnya Jadi tinggal kita Copy Jadi 3 dulu Oke Ctrl C Nah ini Nah Dia kan ke bawah tuh Ya kan Ke bawah Biar lebih Rata 3 Bagaimana caranya Nah karena si Bootstrap ini Sudah mendukung Kolom ya Jadi kita bisa Modifikasi sedikit ya Oke Saya hapus dulu Yang ini Jadi Disini Saya tambahkan Container dulu Teman-teman Ya Div Div.container Biar tidak full gitu Oke Jadi Saya masukkan Di dalam Container Dan Sekarang dia Kalau teman-teman lihat Dia sudah masuk Di dalam kontainer Jadi sudah tidak full width lagi Cuman bedanya Ini masih belum bisa 3 kolom Ya Jadi saya harus Tambahkan Semacam row Gitu ya Tidak ada Row nya ya Jadi Div.row Oke Kolom Disini ada row Oke Saya Ctrl X Paste Nah Kalau sudah punya row Saya pastikan Ini agar 3 kolom Jadi saya tambahkan lagi Gini Div. Kalau 12 Agar 3 kolom Berarti 12 bagi 3 Jadi 4 ya 4 4 4 Call Misalnya 4 SM 4 Jadi 4 ya 4 tambah 4 4 Jadi 12 Oke Ini Sini ya Sampai sini Kita cek Disini Masih Nah Ini udah nih Udah Jadi 3 kolom Tinggal kita Copy Paste Yang Sampai Sini Sampai Sini Copy Jadi 3 Nah Sekarang Teman-teman sudah Punya 3 Nah Disini Ada 3 Tinggal indikasi Style Ya Kasih style Containernya Jadi Container Sudah Harus kita Style lagi Disini Kita tambahkan Div Dot Div Aja ya Div Oke Saya masukkan Sampai sini Saya cut Saya cut Saya pindahkan Sampai Sudah ya Nah Sekarang kita tinggal Kasih style Ya Style Saya mungkin Inject Saja ya Teman-teman Style Style Nah Style-nya adalah Background Colour-nya Warna Black Gitu Lalu Padding Top-nya Samaan ya Sama 50 Pixel Dan Padding Bottom-nya Juga saya Memberikan Ukuran yang Sama Yaitu 50 Pixel Juga Oke Oke Ya Save ya Sudah Oke Untuk card Titel-nya Ini ada Garis Gitu ya Ini ada Di card Seperti Di Card Yang Card MB3 Ya Jadi Biar ini Tinggal Di Kasih style Jadi Bordernya Tinggal Kita non-kan Tinggal Kita non-kan Oke Oke Nah Save Sudah Tidak ada Bordernya Jadi kita tinggal Copy Pasti saja Copy ke Yang Card MB3 Samain Nah Ini juga Samakan Oke Ya Save Nah Ini sudah menarik Banget Sudah Tiga kolom Sama rata Gitu ya Ini sudah jadi Tinggal Tambahkan Popular Movies Dan Tulisan ini ya Tinggal Ditambahkan Popular Movies Berarti diatasnya Crow ya Mungkin ya Disini ya Ditambahkan Ini ya Oke Oke Saya tambahkan Dengan H1 H1-nya adalah Popular Movies Satunya adalah Popular Movies Disini Lalu Untuk Paragraphnya Adalah Ini ya Oke Saya tambahkan Seperti ini Oke Cek disini Hasilnya seperti apa Oke Sudah muncul disini Cuma bedanya Ini belum Tengah ya Oke Saya tambahkan Biar pas Tengah Jadi Saya kasih Class Big Text Ya Dan Text center Jadi Brutestrap itu Juga mendukung Text center Yaitu Agar textnya Berada di tengah Oke Ini jadi text Tengah Lalu Yang ini Yang P-nya Juga saya kasih Text center Juga Text Center Oke Lalu margin bottomnya 4 MB 4 Oke Gimana nih Nah ini Contohnya Oke Jadi MB itu Sama juga Margin bottom ya Jadi di Bootstrap juga Sudah didukung Ada konsep Kelas MB Nah Oke Kurang putih ya Saya berikan warna Style-nya Inject saja Yaitu Warna Putih Oke White Oke Mantap Nih sip Mantap banget nih Popular movies Ada Textnya Lalu dia Ada jarak sedikit Pakai MB4 Sekarang kita Saya sudah memiliki Popular movies Tinggal Pakai Tambahkan ini Frequency Ask Question Oke Saya tambahkan Special-nya Saya Tambahkan Special Di bawah sini Di bawah Popular movie Ada Special juga Lalu saya Tambahkan Accordion Nah Accordion Accordion ya Jadi Di sini Saya tambahkan Accordion F.A.Q Nah Si Accordion Saya tambahkan Dengan Beberapa Jenis Ini Ya Ini juga Oke Mungkin saya Sampai Di sini Saya Samakan Acah Ya Saya Samakan Saya copy Lalu saya paste Di sini Saya tutup Dengan Div Juga tutup Lagi Dengan Div Oke Saya Hormat Di sini Saya ganti Dengan Frequently Asked Question Oke Cek Cek Nah Sudah Seperti ini Oke Nah Sekarang Tinggal Tambahkan Accordion Accordion Kita cari Aja Di sini Nah Ini Accordion Biasa Digunakan Untuk Pertanyaan Dan Non-pertanyaan Ya Di sini Contoh Pakai Flush Jadi Saya Tinggal Copy Aja Flush Saya Paste Di bawah Heading Satu Flush Ini Copy Jadi Tinggal Copy Di sini Copy Enak Banget Nah Saya Sudah Punya Seperti ini Tinggal Kita Besarkan Akordion Tinggal Saya Besarkan Heading H Tinggal Besarkan Jadi Jangan H2 Lagi Tapi H3 H3 Eh H2 H1 Sorry H1 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 Ini juga Sama H1 Ini juga H1 Coba Lihat Cek Sudah Besar Atau Belum Belum Ternyata Belum Besar Mungkin Kita Tambahkan Class Jangan Accordion Header Tapi Big Text Coba Big Text Kita Tambahkan Sesuai Dengan Yang Tadi Oke Kalau Kita Buang Class Ini Gimana Kita Coba Masih Belum Bisa Jadi Mungkin Kita Ganti Dengan Ini Button Class Jadi Misalnya Ganti Dengan Big Text Oke Oh ya Karena Big Text Itu Warnanya Putih Nah Ini Diganti Big Text Black Jadi Tinggal Teman Teman Tinggal Distylenya Big Text Kita Ganti Ya Sorry Kita Duplikat Big Text Black Dan Warnanya Ganti Dengan Warna Hitam Nah Disini Wah Besar Banget Ya Terlalu Besar Kita Kecilkan Jangan 36 Tapi 24 24 Ya Cukup ya 24 Atau Masih Terlalu Besar Kita Kecilkan Lagi Sedikit Jadi 21 Poin Ya Ya Cukuplah Oke Jadi Tinggal Tambahkan Kelas Baru Yaitu Big Text Black Nah Disini Tinggal Ditambahkan Di Button Tinggal Ditambahkan Lalu Ditambahkan Juga Di Dalam Button Nah Sekarang Sudah Memiliki Tiga Accordion Nah Seperti Ini Keren Sudah Ada Accordion Lalu Saya Tambahkan Spacer Lagi Disini Karena Ini Accordion Sudah Saya Tambahkan Spacer Saya Tambahkan Spacer Lagi Di Bawah Oke Nah Kalau Misalnya Empat Gimana Pak Ini Akordion Kita Kita Tinggal Duplicate Saja Kalau Memang Mau Butuh Satu Accordion Lagi Tinggal Di Copy Saja Ada Pembatas Sampai Sini Kita Tinggal Copy Copy Kesini Nah Ini Accordion Nah Cuma Kalau Kita Klik Ini Ia Akan Terbuka Dua Dunya Karena Apa Karena Dia Masih Memanggil Yang Sama Ya Ini ID Sama Ini Kita Ganti Saja Jadi Yang Nomor 4 Kita Ganti For Nah Ini Juga Harus Diganti For Oke Nah Ini Juga Harus Sama Nih Harus Ganti Jadi For Lalu Ini Juga Harus Ganti For Lagi Dan Kita Coba Nah Sudah 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 F Accu Nah Sekarang Kita Tambahkan Kalau sudah F Accu Selesai Berarti Tinggal Buat Footer Untuk Footernya Teman-teman Bisa Ngambil Di Beberapa Situs Nggak Apa Kita Minimize Lagi Ininya Di bawah Spacer Saya Tambahkan Footer Nah Untuk Membuat Footernya Teman-teman Bisa Bisa Pake Extension Entitas Eh ya Element Footer Element Footer Ini ya Footer Ini Biasa Oke Footernya Saya berikan Warna Hitam Jadi Samain Aja Pake Ini ya Saya Males Membuat Jadi Saya Samakan Pake Ini Footernya Style Kita Cek Disini Sudah Disediakan Space Footernya Lalu Karena Nanti Kita Kan Butuh Beberapa Kolom Ya Teman-teman Ada Beberapa Kolom Satu Dua Tiga Empat Nah Ini Yang Eken-eken Ini Pake Font AWSM Teman-teman Masih ingat Menggunakan Font AWSM Kemarin Jadi Tinggal Menggunakan Font AWSM Kemarin Saja Cara Gunanya Cari Font Di Sini Ada Situsnya Font AWSM Tapi Juga Kita Bisa Gunain Font AWSM Karena Dia Pake Sosial Social Medianya Saya Ambil Yang Social Media Nah Ini Kita Pake Ini Aja Gak Apa Tinggal Nah Ini Sudah Disidakan Ya Icon-icon Kita Bisa Gunakan Contohnya Saya Ingin Ambil Icon Facebook Tinggal Try It Kita PR-nya Tinggal Puter Ya Teman-teman Ya Puter Belum Selesai Oke Kecilkan Slider-nya Biar Bisa Scroll-scroll Mudah Cari-cari Coding-nya Juga Mudah Puternya Tinggal Ditambahkan Ditambahkan Footer Ya Sini Jadi Saya Tambahkan Footer Dengan Container Ya Biasa Nah Oke Footer Container Lalu Karena Kita Akan Buat Beberapa Kolom Tipe Row Ya Lalu Kolom Yang pertama Berarti Kita Pakai Kolom Large Kalau Posisinya Besar Devicenya Besar Saya Akan Dibagi Tiga Jadi Saya Akan Menggunakan Col LG 4 Lalu Kalau Kolom Medium Atau Devicenya Menengah Saya Pakai Kolom Medium 6 Jadi Akan Terbagi 2 Ya Seperti Ini Saya Tambahkan Logo Ya Saya Tambahkan Logo Logo Dari Folder Image Logo Oke Nah Disini Alternatifnya Itu Kosong Lalu Untuk Feednya Itu Saya Buat 180 Pixel Saja Nah Saya Buka Berikan Kelas Untuk Image Adalah Margin Bottom Nya Adalah Yang Tiga Jadi Ada MB Tiga Gitu Oke Kita Cek Hasilnya Seperti Apa Oke Nah Ini Sudah Saya Tambahkan Image Setelah Image Saya Tambahkan Paragraf Paragraf Ini Pakai Loreme Besum Saja Text Text Muted Ini Agak Tidak Ada Ini Ya Teman Teman Tidak Ada Underline Jadi Saya Tambahkan Seperti Ini Misalnya Loreme Besum Oke Kalau Males Kita Cari Disini Aja Ambil Misalnya Ambil Text Ah Dari Battery School Aja Males Saya Nulis Ngetik Jadi Saya Paste Disini Nah Kita Coba Lihat Ya Cukup Seperti Ini Cukup Lalu Saya Tambahkan Bawahnya Adalah 4 Social Media Oke Disini Aja Pakai List Berarti Kita Pakai All Agar Agar Underline Hilang Saya Pakai List Model List Style Non List Style Step Inline Berjajar Secara Horizontal Jadi Kalau Di Bootstrap Agar Berjajar Horizontal Pakai List Inline Kalau Nanti Kalau Kita Cek Ini Dia Berjajar Kesini Inline Lalu Saya Kasih Margin Top Nya Adalah 4 Jadi Yang Cara Keatas Saya Kasih Margin 4 Oke Lalu Saya Tambahkan List Untuk Menampilkan Akun Media Sosial Pakai Inline Juga Oke Disini Nah Href Nol Pugger Saja Karena Saya Tidak Menggunakan Mengelakuan Link Ke Salah Satu Situs Saya Kosongkan Pakai Pugger Saja Lalu Saya Tambahkan Nah Nah Ini Nah Ini Kalau kita Cek Tadi Di Font AWSM Disini Adalah Pakai Kode-kode Seperti Ini Nah Kalau kita Pakai Twitter Dulu Misalnya Berarti I Saya Tambahkan Class Class Adalah FA Twitter Nah Kalau kita Cek Disini Sebagai Contoh Adalah FA Pak Twitter Ya Twitter Try it Kalau kita Coba Disini Definisi Bagaimana Saya Menggunakannya Untuk Twitter Ini Yang Tinggal Pakai Ini Aja I Class FA FA Twitter Berlaku Juga Untuk Yang Lain Ya FA FA Twitter Sorry Salah Nah Disini Sudah Oke Sekarang Tinggal Saya Tambahkan Yang Lain Jadi Facebook Instagram Saya Tambahkan Saya Copy Saja Nah 4 Muncul Oke Disini Jangan Twitter Tapi Saya Ganti Jadi Facebook Terus Instagram Lalu Misalnya Apa ya Youtube Ya Kalian Ya Sip Tinggal Kasih Warna Warnanya Jangan Terlalu Kecil Eh Jangan Terlalu Biru Ya Biar Biar Warnanya Biar Bagus Seperti Element Warnanya White 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 Oke Cek Wah Sekeren ya Sekarang Sudah Punya Empat Social Media Tidak Oke Kita Balik lagi Ke sini Jadi Jadi Saya Sudah Punya Satu Kolom Nah Sekarang Saya Tambahkan Kolom Lain Yaitu Kolom Untuk Menampilkan Menu Di sini Di sini Ini adalah Menu Menurun Ya Oke Ini Saya Ganti Dulu Jangan Tapi F Dot 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 Q Ini Bukan Paragraph Tapi Heading Saya Buat Heading 6 Nah Di sini Tidak Ada Gambarnya Teman 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 Hasil Gimana Seperti Lihat Nah Seperti Tinggal Dikati Ininya Listnya Jadi Saya Gak Pakai List Inline Tapi Saya Ganti List Biasa Jadi List Unstyled Un Di Booster Itu Bisa Kita Gunakan Unstyled Lalu Untuk Margin Bottom Saya Buat 0 Jadi Tidak Margin Bottom Cek Disini Oke Nah Ini Bukan Icon Bukan Pak Icon Jadi Saya Hapus Data Master Listnya Jadi Tidak Pakai I Lagi Tapi Pakai Ini Aja Langsung For Moment Misalnya Nah Disini Bukan List Inline Item Tapi Langsung Pakai Margin Ke Bottom Jadi Biar Turun Kebawah Pakai Margin Bottom Cek Nah Ini Muncul Sudah Oke Bidanya A nya Saya Kasih Class Lagi Biar Tadi Tidak Ada Biru Dan Underscore Seperti ini Jadi Saya Berikan Class Class Ini Bawaan Dari Bootstrap Yaitu Text Muted Jadi Si Bootstrap Pun Sudah Langsung Menyediakan Jadi Text Decoration Non Itu Sudah Disediakan Pakai Text Muted Kalau Di Bootstrap Jadi Kalau Kita Cek Disini Dia Sudah Tidak Ada Biru Lagi Kita Copy Copy Jadi Empat For Woman Misalnya For Man Lalu Disini Misalnya Ada Stores Lalu Power Blog Misalnya Ya Cukuplah Seperti ini Cukup Kita coba Cek Kebawah Sip Berarti Kita sudah Memiliki Yang LG 4 Yang kedua Tinggal Copy Saja Sekarang Tinggal Ganti Ini Kayaknya Terlalu Jauh Ya Teman Teman Kita Buat Start Nya Mungkin Jangan Call LG 4 Ya Tapi 2 Kali Ya 2 2 Nah Sip Lalu Ini Saya Ganti Menunya Bukan FAQ Tapi Help Center Help Help Oke Sip Seperti ini Nah Lalu Kita Buat Yang Terakhir Ya Teman Teman Ya Untuk Membuat Newsletter Newsletter Kita Copy Copy Saja Gak apa-apa Tinggal Paste Sama Ini Ganti News Newsletter 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 Ini Call LG Jadi 4 Dia Agar Lebih Lebar Sedikit Kalau Disini Sudah Tidak Ada All Kita Cek Cek Nah Ini Saya kasih Text Paragraph 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 Nya Mungkin Sama Sama Ini Saya Copy Dari Yang Pertama Saya Ambil Turunkan Turunkan Kebawah Nah Sip Lalu Saya Kasih Jarak Kebawah MB4 Biar Ada Ini Lalu Ini Biar Tebal Bagi Font Wake Bolt Ini Sudah Kita Buat Satu Buah Input Form Ya Pakai Input Ya Contohnya Kalau Input Berarti Input Group Lalu Saya Tambahkan Email Ya Mungkin Ya Input Email Name Etape Ada Email Name Mungkin Email Juga Oke Ini Saya Kosongkan Saya Tidak Pakai Ya Bidanya Di Sini Saya Tambahkan Class Aja Class Ya Jadi Kalau Di Booster Biar Rapi Pakai Form Control Ya Control Form Control Ya Lalu Saya Tidak Pakai Border Nah Saya Kasih Shadow Di Booster Booster Juga Bisa Menggunakan Kelas Seperti Ini Border No Itu Maksudnya Tidak Pake Border Dan Ada Shadow Jadi Alih-alih Kita Menggunakan Styling Manual Seperti Ini Kita Juga Bisa Memanggil Kelas-kelas Khusus Seperti Ini Booster Oke Kalau Kita Cek Disini Sudah Punya Input Disini Ya Oke Lalu Saya Tambahkan Press Holdernya Email Address Misalnya Ini Jadi Ada Email Address Ya Teman-teman Ini Sip Oke Oke Saya Buat Masukkan Form Disini Sudah Pake Input Group Dan Form Control Dengan Border L Satu Ya Kalau Biar Ada Efek Ya Seperti Ini Lalu Setelah Input Berarti Saya Tambahkan Button Ya Button Input Group Lalu Ada Button Button Submit Ya Jadi Kita Pake Button Submit Ya Disini Button Saya Pake Klas BTN BTN Ranger Oke Ini Seperti BTN Ranger Lalu Saya Tambahkan Icon Ya Icon Sorry Icon Stok Klasnya Klasnya Adalah FA FA Paper 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 Plane Ya Karena Mengirimkan email Plan I Icon Icon Sorry Wah Ikhlas Sama Dengan Nah Ini I I I Oke Oke Kita Lihat Disini Ada Oh Ini error Ya Ada error Terus Pakai Ini mungkin Jadi Belum Muncul Yeah FA FA Oke Ini Saya rasa Tinggal Di Bersubmit Terus Sudah Ya Apa Ini yang Belum Oke Kok Nggak Muncul Gitu Nggak Muncul Untuk Paper Paper Plane Plane Paper Pernyek Oh Pernyek Pernyek Paper Plane Oke Sip Jadi Begini Teman Teman Sudah Jadi Kita coba Tes Responsibility Nah Oke Sudah 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 Tidak Ada yang Pentrok Oke Jadi Oh Ini Nah Nah Ini Textnya Hilang Ya Berarti Tinggal Dikasih Style Untuk Ini Media Screen Oke Jadi Biar Textnya Nggak Hilang Disini Berarti Yang harus Ditambahkan Tambah Text Di Slideshow Harus Slideshow Slideshow Style default Yaitu Pakai Denon Dan Dblocks Jadi Saya buang Denon Dan Dblocks Nah Ini sudah muncul Seperti ini Cuman Bedanya Adalah Disini Dia Buttonnya Ketutup Jadi Harus Saya Styling Lagi Jadi Biasa Pakai Ad Media Nah Dengan Max Width 576 Pixel Jadi Untuk Defense Dengan Ukuran Maksimal 576 Pixel Saya Akan Buat Ini Saya Kan Buat Styling Baru Yaitu Dengan Membuat Center Caption Yang Tadinya Adalah 30% Sekarang Topnya Saya Ganti Jadi 5% Nah Dengan Menjadi Ke 5% Dia Akan Naik Ke Atas Jadi Naik Ke Atas Namun Mesti Ada Yang Berantakan Ketika Ini Lebih Panjang Jadi Untuk Big Text Nah Fontnya Saya Kecilkan Ketika Dia Berada Di Ukuran 576 Saya Font Size Saya Kecilkan Jadi Berapa Jadi 20 Aja 20 Point Nah 20 Point Dengan Begini Textnya Masih Ke Baca Mungkin Jangan 20 Point 24 Sip Ya Api Ya Sepuluh Sip Ya Sudah Api Nah Yang Ini Mungkin Kita Bisa Buat Dia Yaitu Jatih Align Align Center Oke Text Align Center Nah Sekarang Teman-teman Bisa Melihat Kalau Di Device Kecil Dia Akan Align Center Kalau Di Device Besar Dia Akan Align Left Nah Dia Ketika Mengikuti Layar Sepertinya Sip Ya Ini Sudah Cukup Bagus Ya Teman-teman Ya Oke Oke Next Klik Oke 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 Teman-teman Begitulah Cara Menggunakan Bootstrap Ya Kita Langsung Studi Kasus Saja Ya Mungkin Ini Agak Sedikit Sulit Yang M penting Teman-teman Pastikan Pelajari Dulu Dokumentasi Dari Get Bootstrap.com Dan Punya Dasar-dasar Kemampuan HTML CSS Dan Bagaimana Cara Kalian Menggunakan Komponen Komponen Dan Beberapa Kelas-kelas Yang Ada Di Sini Ini Sudah Disiti Semua Ada Konten Tip Grafik Contohnya Tadi Saya Gunakan Heading Seperti Ini Tinggal Kalian Gunakan Dan Tinggal Aplikasikan Pada Project Kalian Jadi Saya Rasa Cukup Untuk Project Bootstrap Pertemuan Ketiga Jika Bingung Silahkan Komentar Ataupun Kita Diskusi Bareng-bareng Terkait Dengan Membuat Project Ini Oke Dan Saya Rasa Cukup Untuk Pertemuan Ketiga Sampai Jumpa Di Pertemuan Keempat Terima Kasih